Oke, saya lanjutkan lagi dengan curve fitting dengan menggunakan fungsi Y sama dengan CE pangkat AX Jadi, kenapa saya jelaskan dulu tentang bagaimana curve fitting untuk list square lines atau garis Karena line ketika kita sudah bisa menyelesaikan yang lain tadi, yang berupa garis atau yang linier Maka hal itu bisa dilakukan untuk fungsi-fungsi yang bentuknya non-linear Tentu ya, tidak semua fungsi non-linear juga Tentunya caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meliniarkan dulu fungsi yang tidak linear tersebut Oke, contohnya bu, misalkan saya punya data X1Y1 sampai XNJN Di mana Y sama dengan CE pangkat AX Nah, saya ingin meng-curve data ini dengan exponential curve yang bentuknya Y sama dengan C kali exponential A pangkat X Oke, jadi kalau sebelumnya kan saya cuma punya Y sama dengan AX plus B gitu ya Oke, kalau kalian tahunya itu, mari kita buat ini menjadi bentuk yang kalian tahu Jadi, kalau saya lenkan di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka di sini jadi len Y ditambah AX plus len C Nah, ini jelas ya, bahwa di sini kita bisa lihat ini sebagai Y yang kalian tahu Len Y tadi sebagai Y yang kalian tahu sebelumnya A-nya tetap dan len C ini adalah B yang kalian tahu sebelumnya Ya, artinya apa? Artinya kita perlu membuat suatu variable baru Sebutlah Y besar Y besar yang sama dengan len Y X besar yang sama dengan X Dan B yang sama dengan len C Sehingga saya bisa dekati dengan relasi linear Tentunya Y besar sama dengan AX plus B Nah, jadi ini kita sebut sebagai data linearization Profes ini, jadi melinearisasikan data Biar lebih mudah untuk di-fitting ya Untuk mudah dicetokkan Lalu, berarti gimana Bu? Untuk nilai normal equation-nya Jadinya gimana? Oke, jadinya Jadinya tetap cara yang sama ya Hanya sekarang data kalian yang sebelumnya adalah Y X kecil dan Y kecil Dilinearisasi dulu Menjadi len Y Y besar dan X besar Y besar yang dapatnya daripada Dengan melengkan Y kecil Dan X besarnya dengan mengambil nilai X-nya Tidak berupa Lalu, kita smash-check-kan Jadi, kalau sebelumnya ini adalah X kecil Sekarang di sini tinggal X besar Dan kita dapat C adalah E pangkat D Ya Ini dapat dari mana? C, I, D, I, C-nya Karena B adalah len C Maka C adalah E pangkat B Sederhana ya Oke, contohnya Contohnya saya punya fungsi Y sama dengan C E pangkat A Untuk 5 data point ini Lalu kita mau Melinearisasi data Atau memfitting data ini Dengan menggunakan eksponensial Sehingga saya perlu Melinearisasi data Jadi X besarnya kan tadi X besarnya sama dengan X kecil ya Jadi saya cukup ambil dengan X kecil Lalu Y besarnya adalah len dari Y kecil Len dari Y kecil Sekalian lenkan ini Kalian akan dapat yang ini ya Lalu XK besar kuadrat dari XK XK besar kali YK juga Anda akan dapat Dan itu jumlahnya Sehingga saya bisa peroleh Yang di sini adalah jumlah dari XK kuadrat Yang di sini apa ini? 10B 10B ini adalah jumlah dari XK Jumlah XK-nya adalah 10 Ini jumlah XK adalah 10 Yang 5 ini adalah total datanya 5B Ini dari jumlah XK kali YK Ini adalah jumlah dari YK Sehingga kita bisa peroleh Y besarnya Kaitannya adalah 0,391202X plus 0,45367 Masalahnya yang kita cari bukan A besar dan B besar Tapi A besar dan C besar C besarnya tadi apa? C besarnya adalah eksponensial dari C Nah eksponensial dari C Eh eksponensial dari B C besarnya Sehingga saya peroleh 1,579910 Oke Maaf ya saya enggak flu soalnya Oke Jadi Jadi yang di sebelah kanan ini adalah Fungsi eksponensial Yang sudah kita cocokkan Jadi sangat penat sekali dengan datanya Datanya yang biru dan kurvanya yang merah Sedangkan yang ini adalah Transform datanya juga cukup dekat Ya Oke Jadi Seringkali itu Kita lakukan yang tadi kita linearisasi data tadi Jadi Misalkan fungsinya adalah Y sama dengan CAX Y sama dengan A dan X plus B Y sama dengan A per X plus B Gitu ya Dan Caranya adalah Mentransformasi masikatnya Dengan Menggunakan perubahan variable atau konstan Jadi X besarnya Misalkan kalau saya mau Y nya adalah D besar per X plus C Maka X nya saya ambil X kali Y Y besarnya adalah Y C nya min 1 per A D nya adalah min B per A Nah ini kan saya bisa peroleh Ini Ini adalah possibility curve yang bisa kita gunakan Yang bisa kita lakukan dengan melinearisasi itu Kira fungsi-fungsi yang seperti apa yang bisa dilinearisasi gitu ya Nah ini ada fungsi AX plus B Contohnya kalau saya plot A nya min 3 dan B nya 4 Itu bentuknya begini ya Sehingga jelas Dia itu tidak terdefinisi di X sama dengan 0 ya X sama dengan 0 Dan asimtot datarnya adalah B sama dengan 4 Nah yang disini Ini adalah kurva D per X plus C Dengan D nya min 1 dan C nya min 1 per 4 Artinya Dia punya asimtot tegak di 1 per 4 ya Oke Lalu yang ini adalah kurva untuk 1 per AX plus B gitu ya Ini X per A plus BX A len X A len B Dan Bentar Ini ya CE pangkat AX CE pangkat AX dengan A nya negatif Kalau yang ini A nya positif Ini CEX pangkat A Ini 1 per AX plus B kuadrat Ini CEX E pangkat min DX Ini L per 1 plus CE AX Nah Terus saya harus milih yang mana bu Kalau ada data Oke Jadi ini hal yang menarik ya Kita sering kali berkaitan dengan data Cara melihat trend data kita sepertinya yang mana Plot saja dulu datanya Jadi datanya di plot Di plot Pakai scatter plot gitu ya Jadi hanya di plot datanya Makin banyak data akan makin terlihat Pola datanya seperti apa Apakah dia akan naik Apakah dia akan turun Atau dia mengumpul di suatu titik gitu ya Tentunya dengan Yang harus kalian Catat gitu ya Bahwa data X nya itu tidak boleh sama ya Jadi X nya harus selalu berbeda ya Nah ini Nanti kalian bisa lihat Apakah cocok yang ini Apakah cocok yang kesana gitu Nanti ketika terlihat Oh kayaknya datanya lebih cocok naik deh Nah kalau cocok naik Berarti kalian cari A dan C nya gitu kan Dengan menggunakan fungsi yang ini gitu Kalau datanya kayaknya cocoknya yang ini deh Oke berarti kalian cari C nya L nya dan A nya gitu ya Nah ini biasanya kalau yang ini L nya sudah diketahui sih L nya itu yang paling yang akan dia tunjuk gitu Nah ini adalah CX E pangkat min DX gitu Jadi macem-macem yang bisa kita dekati gitu ya Jadi trend nya adalah plot dulu datanya Sehingga kalian bisa tahu trend nya Lalu dicari parameternya Yang berkaitan dengan data tersebut Ini adalah linear form nya Lalu perubahan variable yang sebelah sini Ini sudah dirangkuman dalam satu tabel ya Jadi lebih mudah Oke kalian bisa coba untuk exercise yang kedua Latihan soal yang kedua Jadi turunkan Ini kan saya sudah rangkumkan ya Rangkumkan tapi saya minta tolong diturunkan Kenapa bisa transformasi variabelnya seperti yang ada di tabel ini gitu ya Nah ini coba di kalian kotak-kotak Biar kalian juga lebih paham Lalu yang nomor 2 Silahkan dicoba core fitting dari data Dengan menggunakan fungsi CE pangkat AX Dan fungsi AX plus B min 2 Dan kita lihat E2 nya yang paling kecil yang mana Apakah pakai yang A atau yang B Nomor 3 Kalian bisa coba untuk Memfitting data ini Dengan menggunakan PT nya adalah L per 1 plus C plus A Dengan L nya 1000 ya Jadi pakai yang data yang paling fungsi linear tadi Oke kita masuk ke list square parabola Jadi kalau tadi list square line Sekarang berupa garis Sekarang ada yang namanya parabola Kalau fungsi FX nya adalah AX plus BX plus C Nah artinya list square nya Normal equation nya akan jadi 3 persamaan ya Di sistem equation nya akan jadi 3 persamaan Betulnya seperti ini Oke kita lakukan pembuktian Biar kalian percaya ya Jadi E nya adalah bentuknya Error pangkat 2 nya itu yang ini Lalu kalian turunkan terhadap A Turunkan terhadap B Turunkan terhadap C Lalu sama dengan kan 0 Kalian akan dapat yang ini Nah ini kalian pisahkan Mana yang Y Mana yang ada Y dan ada X Yang Y jadikan 1 ruas Yang X jadikan 1 ruas Maka kalian akan peroleh yang ini Nah ini contohnya Jadi saya punya data ini Saya ingin mendekatinya Tapi pakai parabol Karena kelihatannya datanya itu Dia balik gitu ya Ini balik ini gak mungkin linier Kalau linier dia begini kan Nah ini kayaknya lebih cocoknya parabol Jadi dia sempat ada Turun paling minimum terus naik gitu Nah dengan mendekatinya Dengan menggunakan list square parabol Jadi dengan data yang disini Saya bisa seputus yang kesini Sehingga saya dapat Y nya X kuadratnya ini Itu ya Ini dapatnya dari mana bu? Ini dapatnya dari sigma X k pangkat 4 Ini 45 dari sigma X k pangkat 3 Kok bisa? Dapatnya dari yang ini Nah ini tinggal dimasuk-masukkan saja Ini dari data dari tata dari tata Dari data dari tata Dari data dari tata Semuanya ya Oke Sehingga kita bisa memperumum Bagaimana metod list square itu Sebetulnya Jadi kalau saya punya fungsi Sesuatu ditambah X gitu ya Linier yang linier ya X C1 FJX gitu Errornya berarti saya bisa proles seperti ini Sehingga saya bisa Saya bisa turunkan gitu ya Turunkan Sama dengan 0 Kalau turunan E terhadap 2 C1 nya sama dengan 0 Dan saya dapat yang ini gitu Nah ini kalau dimperumum jadi bentuknya begini Nah ini sebetulnya menyelesaikan Yang penting adalah fungsi Si matrix F besar ini Jadi sebenarnya bisa kita buat bentuk umumnya ya Oke Jadi itu perumuman Kalian bisa coba ya tadi ya Eksersize 1 dan Eksersize 2 Agar kalian juga lebih paham Setelah ini saya juga akan mengupload video Mengenai praktikumnya ya Analis praktikum analisis Numerik 1 Jadi silahkan simak di video youtube channel saya Saya juga akan bagikan linknya di e-learning Jangan lupa juga mengisi Absensi di e-learning Oke begitu kuliah hari ini Saya tutup dan akhiri Semoga menjadi umum yang bermanfaat dan barokat Dan tetap jaga kesehatan Dan semoga kita sudah bisa kuliah bertatap muka Di semasa depannya Saya mengharapkan itu sebetulnya Karena saya juga sudah Bosan gitu ya Karena mengajar tanpa harus melihat kalian secara langsung Berintasinya tidak secara langsung dengan kalian Oke saya akhiri kuliahnya Wassalamualaikum Wr Wb